Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Seraya Mengharapkan Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Upacara bendera Hari Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Yang ke-69 Dimulai Pemimpin pasukan Menyiapkan Barisannya Nah kita untuk mengenang Para Jasa-jasa para pahlawan Bangsa ini Kita sendiri tidak tahu bagaimana Cara mereka merebut kemerdekaan ini Untuk itulah kami mengadakan ini Supaya generasi muda Anak-anak kita Bangkit hatinya Karena kita tidak ikut berjuang Tapi sekarang kita harus mengisi kemerdekaan ini Untuk membangun Bangsa kita Tidak perlu jauh-jauh mengisi Pembangun ini Dari tingkat keluarga Tingkat RT Tingkat RB Bahkan nanti bisa mencapai Luas sekali Jadi inilah yang perlu Ajarkan kepada anak-anak kita Sebagai orang tua Jangan sampai Lupa Dengan para Pahlawan-pahlawan kita Yang telah Berkorban Harta benda Bahkan nyawa Yang mereka Perjuangkan Demi kemerdekaan Republik Indonesia Acara memperlengati Hari ulang tahun Republik Indonesia Yang ke-69 Segera dimulai Laksanakan Laksanakan Alhamdulillah Kebetulan di Staf KRWan Dan mulai wakil RW Bendahara Semua RT 1 sampai RT 6 Ikut pepacara Bahkan ibu PKK Sampai menyaitkan lagu-lagu Kebawasan kita Sangat tersentuh sekali Itulah Gunanya kita Apa namanya Memperingat Hari proklamasi ini Ini persiapan Hanya Dua hari Tapi Alhamdulillah Walaupun hanya Persiapan yang singkat Tapi Anak kita bisa berjalan Dengan sukses Semua warga Banyak pendukung-pendukung Dari RT Masing-masing Alhamdulillah Dari ibu-ibu PKK Sudah menyediakan Snack Serta minuman Kita bekerja sama Antara Ibu-ibu PKK Dengan ketua RT Masing-masing Proklamasi Kami Bangsa Indonesia Dengan ini Menyatakan Kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai Pemindahan Kekuasaan Dan lain-lain Diselenggarakan Dengan cara Setsama Dan dalam Tempo Yang Sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 Atas nama Bangsa Indonesia Soekarno Hatta Makna Kemerdekaan Menurut saya Adalah Bagaimana Kita Menjalankan Keinginan Dari para Pahlawan kita Para suhadak Yang telah Memperjuangkan Kemerdekaan Yaitu Dengan cara Mengisi Kemerdekaan Dengan Tujuan adalah Mensejahterakan Bangsa Indonesia Cara yang dilakukan Adalah Pertama adalah Membangun Sumber daya manusia Indonesia Agar bisa Mampu Menjalankan Tugas-tugas Dan Kewajiban-kewajiban Baik dari Berbagai Sektor Ekonomi Sosial Budaya Politik Dan Keamanan Harapan Untuk Kemerdekaan 69 Tahun Republik Indonesia Adalah Bagaimana Kita Mengurangi Jumlah Orang Miskin Dan Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya Sehingga Ini menjadi Peluang Bagi Rakyat Indonesia Untuk Mensejahterakan Dirinya Kemudian Adalah Bagaimana Agar Bisa Di dalam Kemerdekaan 69 Ini Bangsa Indonesia Tetap Dalam Kondisi Yang Bersatu Dan Mengharapkan Pada Pemerintahan Yang Akan Datang Bisa Menjadi Menjalankan Amanah Yang Mulia Yaitu Adalah Melindungi Sengendap Bangsa Indonesia Pembina Upacara Peserta Rombongan Kabinet Pembangunan RW16 Dipersilakan Meninggalkan Lapangan Upacara cords Bangsa In Pemba Lunur Pemba Terima kasih.